Sabtu malam, 12 anggota kepolisian berangkat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju ke Darfur, Sudan, Afrika Utara. Kontingen IPO atau Individual Police Officer itu terdiri dari 6 polisi wanita dan 6 polisi laki-laki. Selama setahun, ada dua tugas besar yang mereka tanggung. Yang pertama, capacity building. Kita membantu masyarakat sana, pemberian sana untuk membangun infrastruktur yang ada. Kemudian tugas pokok yang kedua, protection of civilians. Kita membantu untuk mengamankan refugi maupun yang kita sebut IDPs yang ada di daerah Sudan. Misi perdamaian ini diharapkan dapat membantu memulihkan kondisi Afrika Utara pasca Perang Saudara. Selain Indonesia, ada negara-negara lain yang tergabung dalam misi ini. Terlebih dari African Union yang beranggotakan negara-negara Afrika. Polisi perdamaian yang berangkat adalah polisi-polisi pilihan. Mereka telah mendapat pembekalan sejak lama. Salah satunya AKBP Imanta Tarigan. Tugas perdamaian ini pertama kali baginya. Ia siap mengemban tugas mulia tersebut, meski harus meninggalkan anak. Jadi sekarang kita sudah lulus, sudah dipanggil untuk melaksanakan misi. Jadi untuk anak-anak juga sudah kita beritahu bahwa kita sebagai ibu juga, sebagai abdi negara juga. Mereka sudah tahu tugas kita apa karena sudah biasa ditinggal. Keberangkatan mereka di bawah koordinasi PBB, tepatnya Badan UNAMIT, United Nations African Union Mission in Darfur. UNAMIT bertugas untuk menjaga keselamatan penduduk sipil di Darfur. Sebagai lokasi perlawanan kelompok pemberontak yang sering melakukan kekerasan sejak tahun 2003. Rizka Ramdhani, Bambang Rahmanto, melaporkan untuk NET.